Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel perkenalkan nama aku Fitardia dan di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian semua mengenai bagaimana cara mengatur penghasilan harian kita nah kali ini aku bikin judulnya yaitu budgeting harian penghasilan tidak tetap seperti itu ya teman-teman nah buat teman-teman atau buat kita semua yang punya penghasilan tidak tetap setiap hari itu juga perlu diatur ya teman-teman gak cuma gaji saja setiap bulannya kalau gimana nih kalau kita gak punya gaji nah kalau kita gak punya gaji otomatis kita menggaji diri kita sendiri otomatis kalau kalian punya usaha atau kalian dari yang hal kecil-kecil aja teman-teman aku lama banget ya teman-teman termasuk riset termasuk pakai metode-metode mengatur keuangan harian itu yang sesuai aja sama teman-teman semua nah kali ini aku bikin yang menurut aku ini paling gampang teman-teman dari sharing-sharing dari teman-teman juga yang juga sering juga mengajarkan untuk bagaimana sih cara budgeting harian nah cara yang paling mudah ini dia ya teman-teman aku jelasin ke teman-teman semua ini versi dari aku ya teman-teman ini cara yang paling mudah dan juga simple yang pertama kita bikin kolom-kolom dulu nih teman-teman mulai dari hari atau tanggal lalu ada pemasukan lalu ada budgeting and saving itu kalian bagi-bagi nih teman-teman ini harian 60% bulanan 20% nanti aku jelasin ya teman-teman untuk notenya itu maksudnya apa lalu nabungnya 15% dan juga sedekahnya 5% yang pertama misal pada bulan tanggal 1 nih 1 Agustus itu kalian punya uang yang kedua 200 ribu nih teman-teman pemasukan harian kalian lalu kalian tabung tuh 60% nya 120 ribu bulanannya 20% 40 ribu langsung kalian sisihkan teman-teman jadi langsung kalian pos-poskan seperti itu ya jadi budgeting harian itu 60% pos yang kedua budgeting bulanan 20% itu langsung kalian sisihkan hari itu juga jadi pengaturannya itu juga harian teman-teman seperti itu ini aku bikin contohnya itu sampai 4 hari ya teman-teman ini menyesuaikan aja sama keluarga masing-masing aku sendiri masih single aku lebih berkeluarga kebetulan jadi ya ya sesuaikan aja teman-teman sama kebutuhan kalian nah kali ini aku mau bikin catatannya nih catatannya yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan budgeting harian nah disini aku jelasin secara singkatnya ya teman-teman untuk budgeting harian itu adalah uang atau budget yang dipakai untuk kebutuhan kita hari ini atau kebutuhan kita sehari-hari misalnya hari ini kalian harus beli makanan nih itu pakai budgeting harian yang sudah kalian posin 60% tadi ya misalnya hari ini aku butuh uang saku nih atau hari ini aku mau perlu mengisi BBM misalnya seperti itu ya itu kan maksud budgeting harian ya teman-teman nah jadi kalian ambil dari post budgeting harian seperti itu kalau ada sisa gimana dong nah kalau kalian ada sisa misal 2000 misal 20.000 berapapun itu kalian masukin ke saving atau masukin ke anggaran nabung seperti itu teman-teman nah selanjutnya yang kedua apa sih yang dimasuk dengan budgeting bulanan 20% nah budget bulanan itu adalah budget yang digunakan untuk kebutuhan bulanan nah disini masuk post 20% tadi ya teman-teman jadi kalian kalau mau ngambil untuk budgeting bulanan misalkan teman-teman harus ngekos nih ataupun ngontrak nih ataupun kalian harus ada bayar listrik air itu otomatis setiap bulan ya atau mungkin aku setiap bulan memerlukan uang untuk bayar wifi seperti itu jadi masuk dalam budgeting bulanan yang harus diambil uangnya seperti itu ataupun mungkin kalian perlu membayar untuk cicilan nah itu kalian ambil dari budgeting bulanan yang sudah dianggarkan 20% tadi teman-teman nah selanjutnya yang ketiga adalah budget menabung nah budget menabung ini dianggarkan 15% nih teman-teman nah 15% ini gak harus setiap hari juga kok kalian nabungnya kalau tiap hari nabungnya dan kalian konsisten alhamdulillah sekali ya kalau misalnya hari ini kalian banyak pengeluaran nih atau kalian harus mengeluarkan uang untuk misalnya ada pernikahan atau harus cari kado teman ulang tahun dan hari ini ada pengeluaran ekstra nih atau mungkin untuk berobat kalian sakit atau gimana itu kalian gak menabung gak apa-apa ya menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian seperti itu teman-teman yang pasti kita harus punya dana untuk menabung ya teman-teman karena kita kan gak pernah tahu ya apapun yang terjadi ke depannya dan sedia payung sebelum hujan itu lebih baik seperti itu teman-teman nah selanjutnya untuk sedekah sendiri 5% nah seperti itu ya teman-teman nah ini itu sesuai dengan yang menurut aku itu paling simple dan paling mudah teman-teman untuk perinciannya dipakai untuk apa sih itu kan kalian sendiri yang ngerti tapi poin-poinnya pembagiannya berapa persen aku jelasin disini karena dari yang aku lihat aku praktekin itu versi aku ya teman-teman itu rumit teman-teman kalau mengatur budgeting harian tapi aku menemukan teknik yang pas yang simple buat aku pribadi aku share ke teman-teman semua dengan membagi langsung seperti ini jadi terlihat jelas gitu teman-teman berapa sih yang harus aku simpan dan berapa sih yang harus dikeluarkan seperti itu ya teman-teman semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan ini versi dari aku yang aku tahu ini yang paling simple kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya tunggu video aku selanjutnya terima kasih ya yang sudah menonton bye-bye bye-bye selamat menikmati